Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial atif channel seputar tutorial komputer Android dan seputar di youtuber buat para pembeli pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar cara bagaimana sih membersihkan riwayat jelajah atau riwayat penelusuran di Google Chrome ya teman-teman ya kalau di sebelumnya kita pakai internet apa browser bawaan ya Nah tapi kita coba dimersihkan di bagian Google Chrome teman-teman tentunya aplikasi Google Chrome itu sudah ada di setiap aplikasi setiap HP Android pasti ada Oke pertama kita buka dulu di sini Google Chrome nya mana ya kita cek dulu Google Chrome ini teman-teman ya kita tunggu buka dulu Oke Google Chrome sudah terbuka aku menonton untuk membersihkannya kalian lihat di bagian atas ini kan ada titik tiga temen-temen ya kalian klik aja kayak gini ya nah disini kan ada story itu ya Nah ini tampilan terbaru atau upgrade versi terbaru Google Chrome seperti ini temen-temen ya Nah sebelumnya kayak gini nih nih ada beritanya di bawah sini cuman saya non aktifkan aja Oke jadi kalau misalkan kalian belum tampilannya belum seperti ini ketika dipencet titik tiga kalian upgrade dulu atau kalian kalau nggak mau update kalian klik di bagian setelan nah disitu kalian cari yang namanya history atau riwayat penelusuran dia kalau disini kan tinggal klik titik tiga terus ada history itu langsung tuh teman-teman ya muncul di riwayatnya Nah untuk membersihkannya kalian klik aja bagian atas setekan ada hapus data penjelajah tuh Nah kalian pilih yang lanjutan nih lanjutannya yang lanjutan kemudian kalian klik ke bagian sini kan ada rentang waktunya ada tanda panah kalian pilih semua tuh kalian centang semua nih ya kecuali bagian sandi karena kalau bagian sandi ini eh bagian sangat terpenting sekali buat HP Android kalian buat hidup kalian bahkan itu seperti itu ya Nah kemudian langsung aja kalian klik hapus data dia fungsinya apa sih supaya HP Android kita tidak terkena virus yang kedua supaya HP Android kita tidak lemot tuh ya jadi harus dibersihkan selalu dibersihkan Oke semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa like dan subscribe komentar jika ada pertanyaan atau saran di share video ini agar lebih bermanfaat lagi ya next video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh